Video balon mata-mata Israel ditembak jatuh Hezbollah, gagal intai perbatasan Lebanon, tentara pertahanan Israel, IDF, gagal memata-matai pasukan perlawanan Islam di Lebanon, Hezbollah, pasalnya, balon mata-mata milik militer rezim Zionis ditembak jatuh oleh Hezbollah. Sebuah balon observasi IDF ditembak jatuh oleh Hezbollah di perbatasan Lebanon, dikutip dari The Times of Israel. Informasi ini dibenarkan oleh militer Israel sendiri. IDF mengatakan, balon itu jatuh di Lebanon setelah tembakan rudal Hezbollah. Video detik-detik balon mata-mata tersebut terjatuh pun terekam kamera dan dibagikan di media sosial. Dari video berdurasi 11 detik yang beredar, balon udara tersebut terlihat sudah tak berbentuk dan melayang-layang di udara. Mereka mengaku tak takut jika nantinya militan bersenjata itu mengambil informasi dari sensor dan kamera di dalamnya. Sementara Hezbollah mengaku bertanggung jawab meluncurkan rudal ke balon mata-mata Israel. Tak hanya menembak jatuh balon observasi IDF, mereka juga mengklaim menyerang posisi militer lainnya di dekat komunitas Adamit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!